Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wabarakatuh Sahabat santri kita lanjutkan Ngaji fikih kita Masih terkait di bab yang sama Yaitu bab sholat Dan mungkin ini pembahasan terakhir Tentang bab sholat Yang tercantum di dalam kitab Mabadi Fikih Jusani ini Nah kali ini Yang akan kita bahas Yaitu Tentang hukum meninggalkan rukun Dan hukum meninggalkan sunnahnya sholat Nah sebelum kita mulai Ini saya berimu koddimah Nah disini Nanti meninggalkan rukun ini Bukan secara sengaja Akan tetapi meninggalkan rukun Yang syahwan Atau karena lupa Kalau meninggalkan rukun yang dengan sengaja Itu sudah pasti dan otomatis Itu batal sholatnya Atau sholatnya tidak sah Karena meninggalkan satu rukun Atau kurang satu syarat Ataupun apa namanya Tidak sempurna sholatnya Itu otomatis sholatnya tidak sah Nah disini yang kita bahas Nah disini yang kita bahas Yaitu meninggalkan rukun Karena dia Sholat akan tetapi posisi dia Lupa Nah jawabnya Ya ti bihi Iza tazakaruhu Wayasudulis sahwi Jawabnya Yaitu Dia suruh mendatangi Atau mengulangi Atau Dimana dia tadi Tertinggal rukunnya Karena lupa tadi Iza tazakaruhu Ketika dia sudah mengingatnya Wayasudulis sahwi Dan kemudian nanti di akhir Sebelum dia salam Ini kalau menggunakan Madhab Imam Syafi'i Sebelum dia salam Itu harus melakukan Sujud sahwi Karena dia Kelupaan tadi Meninggalkan rukun Nah ini seperti Contoh seperti ini Dia sholat Kemudian rekaat pertama Dia lupa belum rukun Langsung dia sujud Nah berarti Sholatnya itu Kalau dilakukan secara Sengaja meninggalkan rukunnya Otomatis sholatnya itu Batal Dan sholatnya tidak sah Nah akan Tapi ini karena dilakukan Dia itu karena lupa Makanya kok dia Ingatnya di rekaat kedua Berarti dia langsung Kemudian berdiri lagi Misal posisi dia Tadi Rekaat kedua Sudah membaca fatihah Kemudian dia rukun Berarti rekaat pertama tadi Itu otomatis Tidak terhitung Lalu dia langsung rukun Karena mengulang Rekaat yang pertama Yang belum Melakukan rukun tadi Berarti terhitungnya Dia fatihahnya masih ikut Fatihah yang pertama Fatihah yang kedua Yang terbaca itu Tidak 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 sah Karena dia langsung Mengulang yang Rukun yang pertama tadi Nah kemudian Baru dia melanjutkan Sholat seperti itu Sampai dengan selesai Nah itu Kalau ketinggalan Secara lupa Dan kemudian Dan kemudian nanti Ditutup dengan Sujudus syahwi Dengan sujud syahwi Nah itu seperti itu Atau misal seperti ini Dia sholat Rekaat pertama Dia sempurna Habis baca fatihah Baca surat Kemudian dia Rukuk Kemudian iktidal Sujud sampai selesai Kemudian dia bangun Rekaat kedua Nah setelah Rekaat kedua Baca fatihah Selesai Baca surat Habis itu langsung Dia Iktidal Atau langsung sujud Berarti itu Rekaat kedua Dia meninggalkan Rukuknya Dan meninggalkan Iktidalnya Kemudian Rekaat ketiga Dia teringat Dia langsung kembali Ke Rekaat kedua Mengulang tadi Yang belum apa Rukuknya Dia langsung rukuk Kemudian Rekaat kedua Kemudian selesai rukuk Kemudian iktidal Sujud Duduk di antara Dua sujud Sujud lagi Kemudian Dia bangun lagi Karena menyempurnakan Tadi Ingatnya Dia di mana Nah seperti itu Dan nanti ditutup Ketika di akhir Dia melakukan Sujud sahwi Sebelum salam Nah itu seperti itu Ketika meninggalkan Rukun Karena lupa Dan ingat Ketika itu Dilakukan dengan Sengaja Otomatis Salatnya batal Ataupun bisa Disput dengan Tidak sah Nah kemudian Yang selanjutnya Mahukmumantarokasunnatasahwan Nah bagaimana Hukum orang yang Meninggalkan sunnah Karena dia Lupa Jawabnya Layakti bihabalias judulis sahwi Ini Mahukmumantarokasunnah Tapi sunnah yang Aba'at Ini sunnah Aba'atus sholah Jadi Mahukmumantarokasunnataba'atus sholah Sahwan Bagaimana Ketika orang Meninggalkan sunnah Aba'atnya Sholat Karena lupa Layakti bihabalias judulis sahwi Jawabnya Layakti bihabalias judulis sahwi Tidak perlu mengulangi Tidak perlu Mendatangi Tadi yang Tertinggal Ini Contoh sunnah Aba'atus sholah Itu apa Seperti Tashahut awal Tashahut awal Jadi dia Rekat kedua Selesai Tidak tashahut awal Langsung berdiri Tahiyat Langsung berdiri Rekat ketiga Sampai dengan Rekat keempat Kemudian selesai Kemudian dia Teringat ketika Sebelum salam Ya Allah Saya tadi belum Melakukan Apa namanya Tashahut awal Jadi dia Tidak perlu Mengulangi Tashahut awalnya Selesaikan sholatnya Tapi sebelum Dia salam Dia melakukan Sujud Syahwi Sujud karena Lupa Bagaimana Bacaan Sujud syahwi Ini silahkan Dicatat Bacaan Sujud syahwi Itu Subhana Malayanamu Walayashuh Saya ulangi Subhana Malayanamu Walayashuh Itu dibaca Tiga kali Duduk diantara Dua sujud Kemudian dia Sujud syahwi Lagi Jadi seperti Orang sujud Jadi sujud Duduk Sujud Bacaannya Seperti itu Dibaca Tiga kali Setelah selesai Kemudian dia Baru salam Nah Itu ketika Tertinggal Sunnah Abba'adu sholah Nah kemudian Ini Mahuk Memantara Kahyaatan Kemudian Bagaimana Hukumnya Ketika orang Tertinggal Sunnah Hayatnya Sholat Kalau yang Tertinggal Sunnah Hayatnya Sholat Itu Untuk layak Tidak perlu Mengulangi Atau Mendatangi Yang Tertinggal Tadi Dan juga Tidak Perlu Dia melakukan Sujud Sahwi Ini untuk Sunnah Hayat Apa Sunnah Hayat Contoh Membaca Surat Ba'dal Fatihah Itu Kemudian Membaca Zikirnya Sujud Membaca Zikirnya Rukuk Membaca Zikirnya Ketika Sampai Dengan Selesai Kalau untuk Sunnah Hayat Itu Tidak Perlu Diulangi Dan Tidak Perlu Melakukan Sujud Sahwi Kemudian Ini Yang Terakhir Yang Dibahas Di Bab Solat Terutama Ini Untuk Solat Munfarid Bukan Untuk Solat Jamaah Nanti Setelah Ini Kita Lanjut Ke Bab Solat Jamaah Ini Untuk Solat Yang Sendirian Ini Yang Dibahas Soal Mahuk Mumantarokah Hayat Al-Qiyami Fis Solat Hilma Fudhati Bagaimana Hukumnya Orang Yang Meninggalkan Hayat Til Kiyami Yaitu Perbuatan Berdiri Berdiri Ketika Solat Fis Solat Hilma Fudhati Dalam Solat Fardu Dalam Artan Seperti Ini Bagaimana Hukumnya Ketika Orang Tidak Bisa Berdiri Untuk Melakukan Solat Fardu Jawabnya Yusol Lijalisan Orang Itu Boleh Melakukan Solat Dengan Cara Duduk Kemudian Wa'idah Ajazah Anil Julus Kemudian Ketika Dia Berhalangan Atau Tidak Bisa Melakukan Dengan Cara Duduk Solat Muz Tojian Kemudian Dia Boleh Melakukan Solat Dengan Cara Tidur Miring Tidak Langsung Tidur Terlentang Tapi Tidur Dengan Cara Miring Kemudian Wain Ajazah Anil Itojian Kemudian Ketika Sudah Tidur Miring Pun Tidak Bisa Telentang Seperti Biasa Orang Lumah Kemudian Aman Naklu Aman Naklu Faya Juju Ayus Sullyahu Al-Qadir Al-Qiyam Jalisan Aum Mutojian Nah Kemudian Ketika Dia Solatnya Itu Solat Sunnah Orang Yang Bisa Berdiri Itu Boleh Melakukan Dengan Cara Duduk Ataupun Tidur Dengan Cara Miring Ini Kalau Untuk Solat Sunnah Dan Solat Mahfrudah Atau Solat Fardu Jadi Beda Ketika Solat Fardu Itu Lakukanlah Yang Terbaik Tapi Ketika Itu Solat Sunnah Walaupun Dia Mampu Tapi Tetap Dia Boleh Melakukan Dengan Cara Duduk Atau Tidur Dengan Cara Miring Itu Kalau Untuk Solat Sunnah Akan Tetapi Yang Terbagus Yang Mana Yang Terbagus Yaitu Kalau Memang Masih Bisa Berdiri Lakukan Dengan Berdiri Walaupun Itu Di Solat Sunnah Nah Cara Seperti Itu Kita Lakukan Yang Terbaik Karena Solat Ini Adalah Cara Kita Bertemu Dengan Tuhan Kita Ketika Kita Masih Hidup Cara Kita Beribadah Kita Yang Terbaik Ini Yaitu Ketika Solat Maka Lakukanlah Dengan Cara Yang Terbaik Ketika Memang Sudah Tidak Mampu Untuk Berdiri Boleh Dilakukan Dengan Cara Duduk Ketika Duduk Sudah Tidak Bisa Berdiri Dengan Berbaring Duduk Pun Itu Semampunya Dia Duduk Seperti Apa Bisa Duduk Dengan Seperti Tashyaud Awal Kalau Memang Masih Mampu Kalau Tidak Bisa Secara Selonjuran Boleh Secara Bersila Juga Boleh Jadi Semampu Kita Bagaimana Kita Tetap Melakukan Solat Ketika Otak Kita Ini Masih Nyambung Otak Kita Ini Masih Berfungsi Dengan Baik Masih Bisa Berfikir Dengan Baik Maka Kita Tetap Wajib Melakukan Solat Dan Haram Hukumnya Ketika Kita Meninggalkan Solat Nah Mungkin Itu Yang Kita Bahas Di Pertemuan Kita Kali Ini Tentang Ngaji Fikih Kita Kemudian Nanti Selanjutnya Di Ngaji Fikih Kita Kita Akan Membahas Tentang Solatul Jamaah Terkait Dengan Solat Jamaah Bagaimana Terbaiknya Kita Melakukan Solat Jamaah Bagaimana Hukumnya Kita Melakukan Solat Jamaah Dan Lain Sebagainya Kita Bahas Di Bab Itu Terima Kasih Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh